Selamat datang dan jangan lupa saya minum kopi Pastikan untuk tidak melewatkan video ini Superman guys, eh Supreme Halo lor, di video kali ini kita mau buat sepion bekas seperti ini ya Dan disini ada sepion bekas dengan dua bahan Satu bahan PP plastik dan yang satu bahan ABS Dan kita akan mengecatnya menggunakan D-Tone Premium Oke lor, seperti apa step-by-stepnya Ini ada bahan ABS dan yang satu ada bahan PP Oke lor, untuk langkah awal yang jelas kita akan amplas Dan untuk yang bahan ABS, ABS itu yang kilat ya lor Yang glossy kita akan amplas menggunakan amplas ukuran 360 Dan air amplas secara merata Dan untuk bahan yang PP kita amplas menggunakan amplas ukuran 180 lebih kasar Jadi disini kita akan amplas sampai berbulu seperti ini ya lor Bukan berbulu seperti apa ya Budal mbadil atau budal-budal Atau kudal Pokoknya seperti itu, seperti ini Amplas secara merata juga Ini untuk bahan yang PP plastik Ini sudah selesai kita amplas Lalu kita akan tutup besinya menggunakan isolasi kertas Tutup besi dan kacanya Setelah itu kita akan menggunakan D-Tone 9100 Plastic Primer PP Plastic Primer ya lor Ini untuk dasaran di bahan PP Aplikasi secara tipis merata Kering Lalu aplikasi lagi Disini saya aplikasi PP nya sampai 2 lapis Terima kasih Terima kasih Terima kasih Nah oke setelah stikernya jadi Sekarang kita pasang dulu stikernya ini Seperti ini Pasangnya yang rapet Biar warnanya tidak pada bocor Nah ini sudah kita tempelkan semua stikernya ya Lalu kita lanjut ke pewarnaan Disini ada warna 9462 chili red Jadi ini warnanya pedes ya lor Oke kita semprot secara perlahan saja Jangan langsung tebal Karena stikernya Karena stiker biarpun urakal kalau terkena cat semacam ini Biarpun D-Tone sudah berbahan cat NC Cuman stikernya masih bisa masak Kalau stikernya masak atau mateng Itu akan meninggalkan lem Jadi kita aplikasinya secara tipis-tipis saja seperti ini Sampai rata pokoknya Dan ini sudah kita semprot semuanya Kita akan tunggu sampai kering Dan setelah kering seperti ini Kurang lebih 3 jam saya diamkan Lalu sekarang kita cabut stikernya itu ya lor Kita cabut menggunakan cutter secara pelahan Kalau misalnya ada lem yang tertinggal Itu bisa nanti dibersihkan menggunakan bensin Jangan pakai kain Saya kasih trik untuk membersihkan bensin Pakai jari saja Jadi jarinya itu diolesin bensin sedikit Lalu dielus-eluskan ke bagian yang terdapat lem Kenapa kok pakai jari Jangan pakai kain Karena jari lebih berperasaan Dan kita bisa merasakan lembutnya cat tersebut ya Lur pokoknya seperti itu Oke ini sudah beres semuanya Lalu kita lanjut ke 9128 Clear Plus Aktivator Di sini saya akan menge-clear sebanyak satu lapis saja Oke setelah clear-nya rata Lalu kita akan menunggunya kering Dan ini akan kita pasang Ini ada motor keren-keren Cuma tidak ada sepionnya Terima kasih 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 Terima kasih